jangan lupa like, komen, dan subscribe ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung lagi di channel kami putri fania kali ini saya akan membuat dessert mango sago yuk saksikan video berikut ini bahan-bahannya ada sago mutiara ada selasih ada gula putih 2 bungkus jeli rasa mangga susu UHT karena saya tidak punya susu evaporasi jadi saya pakai susu ini saja dan susu kental manis jangan sampai lupa bahan utamanya itu adalah mangga dan disini saya sudah didihkan air sebelumnya ya selanjutnya kita akan langsung memasukkan sagu mutiaranya dan harus diingat airnya itu harus mendidih kemudian sagu mutiaranya langsung dimasukkan ya dan ini hasil dari sagu mutiara yang sudah kita masak ya kemudian kita masuk dalam sesi membuat jelinya ya pertama saya sudah tuangkan 6 gelas air dan kemudian saya masukkan gula putihnya dan 2 bungkus jelinya dan jangan lupa untuk diaduk-aduk supaya bubuk jelinya itu tidak menggumpal ya kemudian jelinya kita masak ya sampai mendidih dan kalau saya sih pakai api sedang saja ya dan setelah jelinya mendidih kemudian kita tuangkan ke wadah kemudian kita tunggu agak adem atau agak dingin sedikit ya kemudian kita langsung masukkan ke dalam kulkas biar jelinya itu cepat membeku langkah selanjutnya kita akan blender manganya ya sebelumnya manganya sih sudah saya potong-potong ya dan ini dia hasil dari mangga yang sudah kita haluskan ya dan ini mangga yang saya potong dadu ya dan ini jelinya yang sudah saya potong-potong dadu ya saya potong-potong kecil ada sagu mutiara ada selasi yang sebelumnya sudah saya rendam ya dan sudah saya tiriskan ada susu kental manis mangga yang sudah saya blender ada susu UHT kalau ada susu evaporasi itu lebih bagus ya dan ada mangga yang sudah saya potong dadu kemudian kita masuk dalam sesi racik-meracik yang pertama yang kita campurkan adalah jelly-nya kita masukkan ke dalam wadah kemudian kita campurkan sagu mutiaranya lanjut kita campurkan juga selasinya kemudian kita tuangkan susu cairnya ya disini saya pakai susu UHT karena tidak ada susu evaporasi kalaupun ada susu evaporasi itu akan lebih baik ya dan rasanya itu jauh lebih creamy dan jangan lupa susu kental manisnya nah kemudian kita aduk-aduk sampai bahannya itu tercampur dengan rata ya wow 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 warnanya cantik banget terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.